Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Tribuners Saat ini saya sedang berada di desa Kancing Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah Dan pada siang hari ini terjadi kecelakaan Antara mobil pusoh Dengan mobil jenis APP ini Tribuners Dan mobil pusoh ini diketahui hilang kendali ya Karena mencoba melewati jalan lintas ini Jalan nasional yang jelek ya Atau rusak parah ini Tribuners Dan dapat dilihat ini mobil pengangkut kayu Ini terbalik ya Kita coba lihat di jalannya nih Tribuners saat ini arut terlalu lintas Diberlakukan buka tutup oleh pihak kepolisian Karena memang setengah badan jalan Dimakan oleh kendaraan yang mengalami kecelakaan ini Nah kita lihat disini Tribuners memang kontur jalanan ini Sedang dalam masa perbaikan dan cukup rusak berat ya Tribuners dan ini bukan kecelakaan yang pertama kali Karena sudah cukup sering terjadi kecelakaan di area ini Tribuners Dan untuk korupan jiwa Belum ada hingga saat ini Tidak ada korupan jiwa ya Ada kejadian siang hari ini Tribuners Jadi memang jalan nasional ini Tidak rata ya Sehingga membuat mobil dengan Pemuatan hampir 20 ton ini terbalik Dan menabrak satu kendaraan lainnya Yaitu mobil jenis APB Ini dari pihak kepolisian juga Langsung memperlakukan Buka tutup ya Untuk arus lalu lintas Karena memang saat ini Kondisi arus lalu lintas Cukup padat Sebenarnya memang Kondisi jalanan ini Sedang dalam masa perbaikan nih Tribuners Jadi memang Belum selesai proses perbaikannya Sehingga Jalanan ini masih kurang baik Tidak ada korupan jiwa Dalam kejadian ini Tribuners Karena memang dia ini Menimpa ya Bukan terjadi kecelakaan sebenarnya Jadi saat Mobil ini Berada di samping mobil APB Jadi kita lihat Jadi ingin melewati mobil APB nih Tapi karena kondisi jalan yang Tidak rata Sehingga Terjadi Ketidakseimbangan Dan terjatuh Ini di daerah Desa Kancing Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Atau tempatnya Di jalan lintas Bengkulu Kepahyang Kilometer 20 Dan Beruntung Pengemudi dari mobil APB Maupun dari mobil truk ini Tidak mengalami Luka-luka ya Yang berarti Tidak ada korupan jiwa Dalam kejadian ini Tribuners Jadi saat Dia melintas dari sana Karena bagian belakang Itu Tidak rata Jadi bagian belakangnya Jatuh Sehingga yang bagian belakangnya Menimpa Bagian depan Mobil APB tersebut Nah ini memang Pihak kepolisian Sedang Merencanakan Proses Evakuasi Ini baru Tidak berselang lama ya Kejadian seperti ini Kemarin Sekitar dua minggu yang lalu Juga terjadi Kecelakaan tunggal ya Di sini Kali ini Kali ini Kendaraan Mobil Pengangkut batu bara Yang terakhir terjadi Dan ini sudah terjadi lagi Ini memang kondisi Jalannya sangat Buruk sekali ya Tribuners Karena memang Konturnya Menanjak Terus Tikungan Dan juga Tidak rata Ada yang Sangat dalam Dan ada yang tinggi Jadi memang harus Berhati-hati sekali Untuk lewat Di jalan ini Jadi bagi tribuners Kalian yang ingin Melintasi Desa ini Kalian dari Arah kota Bengkulu Ingin menuju Ke Kabupaten Kepayang Mohon berhati-hati Karena Saat ini Masih Proses Evakuasi Ini memang Jalan nasional ini Sudah mengalami Kerusakan Sejak Satu tahun terakhir Ini tribuners Dan Belum ada Sentuhan Dari pemerintah Untuk melakukan Perbaikan Secara Menyeluruh Namun Dalam Beberapa Minggu Terakhir Memang Terlihat Sejumlah Pekerja Dari BPJN Sepertinya Sudah mulai Melakukan Perbaikan Namun Perbaikan Tersebut Belum selesai Sudah terjadi Kejadian Kecelakaan Lagi Ini bukan Kejadian pertama Tribuners Dan sudah Cukup sering Terjadi Kecelakaan Di jalan ini Dan memang Untuk Saat ini Kendaraan Roda 6 Dengan Angkutan Beban Belum Bisa Lewat Karena memang Kondisi jalan yang Sangat sempit Dan Warga juga Banyak yang Melihat Kondisi Ini Untuk Untuk di Kabupaten Bekulu Tengah Ini Perbaikan Jalan Nasional Memang Sudah cukup Banyak Dilakukan Tribuners Mulai dari Jalan yang Longsor Maupun Jalan rusak Seperti ini Tapi memang Sedang dalam Proses Saat ini Memang Kondisinya Cukup Parah Juga Karena Memang Jalan ini Mendaki Tikungan Dan Tidak Rata Kemacetan pun Cukup Panjang Terjadi Tribuners Ini Di Daerah Jalan Lintas Bengkulu Kepahyang Kecamatan Karangtinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Tepatnya Di Jalan Lintas Bengkulu Kepahyang Kecameter 20 Setelah Pores Bengkulu Tengah Ini Memang Kejadian Ini Cukup Dekat Dengan Pores Bengkulu Tengah Tidak Jauh Dari Pores Bengkulu Tengah Ini Memang Permasalahannya Jalan Ini Jepat Rusak Itu Karena Memang Selokan Yang Ada Ini Tertutup Sehingga Air Itu Masuk Ke Jalan Lintas Jadi Cepat Sekali Merusak Jalan Lintas Tribuners Oke Tribuners Cukup Sekian Lalu Live Report Kita Pada Siang Hari Ini Kami Dari Tribun Bengkulu Akan Terus Mengupdate Perkembangan Terkait Kasus Kecelakaan Ini Tribuners Dan Informasi Terakhir Yang kita Terima Tidak Ada Korban Jiwa Dalam Kejadian Ini Dan Dapat Tribuners Lihat Memang Mobil Ini Bermuatan Cukup Banyak Ya Karena Mengangkut Kayu Kayu Dengan Muatan Penuh Kayunya Tribuners Ya Memang Ini Sudah Lama Kejadian Ini Jalan Jelek Ini Sudah Lama Namun Memang Belum Ada Sentuhan Dari Bihak BPCN Tribuners Dan Keadaan Sopir Saat Ini Keadaan Sopir Yang Mobil Hitam Ini Tidak Apa-apa Tidak Ada Korban Jiwa Dalam Kejadian Ini Di Jalan Mana Tepatnya Ini Di Desa Kancing Kesempatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Tidak Jauh Dari Pores Bengkulu Tengah Tidak Jauh Dan Kalau Kilometernya Sekitar Kilometer 20 Tempatnya Di Jalan Lintas Bengkulu Kepayang Kilometer 20 Dan Arus Lintas Masih Diberlakukan Buka Tutup Hingga Saat Ini Tribuners Jadi Bagi Tribuners Kalian Yang Ingin Melewati Jalanan Ini Harus Berhati Hati Sedang Minta Tolong Pemilik Mobil Ini Dengan Pihak Kepala Desa Agar Bisa Menolong Untuk Melakukan Evakuasi Terhadap Kayu Kayu Ini Cukup Ramai Juga Para Warga Yang Ada Di Sekitar Lokasi Ini Karena Memang Suaranya Cukup Kencang Tadi Tribuners Dan Ini Mengganggu Arus Lintas Tidak Ada Korban Jiwa Dalam Kejadian Ini Bisa Bisa Lewat Tidak Terus Tidak Mobil Tahan Tahan Mobil Lurus Lurus Hampir Tidak Bisa Lewat Tadi Tribuners Jalan Memang Kemacetan Terjadi Bagi Tribuners Kalian Harus Berhati-hati Melewati Jalan Ini Tribuners Dan Saat Ini Kondisi Harus Lalu Lintas Terus Diberlakukan Buka Tutup Jadi Bagi Tribuners Kalian Harus Berhati-hati Ini Kejadian Baru saja Terjadi Tribuners Memang Ini Banyak Juga Ini Tribuners Kayunya Kayu Putih Hampir 20 ton Ini Muatannya Mobil Ini Tribuners Semoga Cepat Bisa Dievakuasi Dan Harus Lalu Lintas Bisa Kembali Lancar Tribuners Kalau Tribuners Lihat Memang Jalannya Ini Tidak Rata Jadi Dari Arah Atas Sana Ke Bawah Sini Memang Jalannya Tidak Rata Sehingga Mobil Ini Mengalami Out of Control Jadi Lepas Kendali Di Bagian Belakangnya Jatuh Terlebih Dahulu Sedangkan Di Sebelah Kanannya Ini Ada Mobil Jadi Terjatuh Dan Menimpa Mobil IPV Tribuners Cukup Sekian Sekian Dulu Lep Report Kita Pada Siang hari Ini Saya Sudah DJ Pamindu Diri Sampai Bye Bye Bye